Pendekar Bunga Cinta Jilid II. Akan tetapi, mengingat Ceng Hawel Ali Yahya Pliu Giok Ing sudah menikah dan menjadi istrinya Pangeran Gin Lun, maka pada mulanya Seri Baginda Raja tidak yakin kalau peristiwa pembunuhan itu dilakukan oleh Ceng Hawel Ali Yahya Pliu Giok Ing, sampai kemudian diterima laporan oleh Seri Baginda Raja tentang Ceng Hawel Ali Yahya Pliu Giok Ing yang katanya telah melakukan penyerangan terhadap istana Pangeran Gin Lun, sehingga terjadi pertempuran antara Ceng Hawel Ali Yahya Pliu Giok Ing melawan pasukan pengawal istana Pangeran Gin Lun, bahkan Pangeran Gin Lun ikut bertempur dan mendapat cedera. Jelas Seri Baginda Raja menjadi sangat marah waktu menerima laporan itu, apalagi waktu diterimanya bahwa Ceng Hawel Ali Yahya Pliu Giok Ing hendak melakukan makar, melawan pemerintah dengan memergunakan pengaruh suaminya, Giok Lun Hoatong, menghasut suaminya supaya merebut kekuasaan dan mengangkat diri menjadi raja. Seri Baginda Raja mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Giok Lun Hoatong dan istrinya, tetapi ternyata cuma Giok Lun Hoatong yang berhasil ditangkap dan ditahan, sedangkan Ceng Hawel Ali Yahya Pliu Giok Ing menghilang tanpa diketahui jejaknya. Kemudian Seri Baginda Raja juga mengetahui tentang adanya sengketa antara Ceng Hawel Ali Yahya Pliu Giok Ing dan Anda, Kwee Tai Jin, sehingga Seri Baginda Raja mengutus aku untuk datang di tempat Anda, memerintah Anda melakukan penangkapan terhadap Ceng Hawel Ali Yahya Pliu Giok Ing dan membawanya ke kota raja setelah Anda berhasil melakukan tugas ini. Terbelalak sepasang metu Kwee Suliang setelah Menteri Kersatuan Teng Hang menyudahi perkataannya, jelas perintah raja tidak mungkin untuk dihindari oleh Kwee Suliang. Mengapa dia yang ditugaskan untuk menangkap Ceng Hawel Ali Yahya Pliu Giok Ing? Mengapa Seri Baginda ikut mengetahui tentang adanya sengketa antara dia dan Pliu Giok Ing? Sengketa apa? Jelas ada seseorang yang telah berbicara atau memberitahu sengketa itu kepada Seri Baginda Raja, jelas seseorang itu telah menghasut Seri Baginda Raja, entah siapa seseorang itu, dan entah berupa sengketa apa yang diberitahukan kepada Seri Baginda Raja. Untuk yang kesekian kalinya, terbayang lagi oleh Kwee Suliang dengan kejadian lama, terbayang semua pengalamannya waktu tempo dulu, apakah nasib yang hendak mempertemukan lagi antara dia dan Liu Giok Ing, setelah lebih dari 10 tahun lamanya mereka terpisah? Dan, ah! Mendadak Kwee Suliang pun teringat dengan pertemuannya dan dengan pembicaraan si orang tua sakti Lao Tong San. Apakah akan menjadi kenyataan atas ramalan yang diucapkan oleh orang itu? Baiklah To'an Tai Jin, tolong beri kabar kepada Seri Baginda Raja bahwa aku Kwee Suliang menerima tugas yang diperintahkan. Dalam waktu secepatnya aku akan berangkat akhirnya kata Kwee Suliang kepada Menteri Keserataan Teng Hong. Akan tetapi, selekas Kwee Suliang sudah berkumpul lagi dengan istrinya jelas tidak mudah buat dia mengajak istrinya bicara. Haruskah dia mengatakan secara terus terang tentang perintah Seri Baginda Raja? Haruskah dia memberitahukan bahwa Seri Baginda Raja memerintahkan dia menangkap Ceng Hwae Alihiap Liu Giok Ing? Jelas Liu Guat Hwae akan tertawa kalau suaminya mengatakan hal itu. Tawa yang bukan wajar tertawa, tawa sebab Liu Guat Hwae juga mengetahui tentang sengketa tempo dulu antara Kwee Suliang dan Liu Giok Ing. Dan mengenai rahasia hati istrinya? Untuk yang kesekian kalinya Kwee Suliang menjadi risau kalau dia teringat dan merabah-rabah tentang rahasia hati istrinya. Suko, setiap orang tentu memiliki rahasia yang tersimpan di dalam hatinya, itulah kata-kata Ceng Hwae Alihiap Liu Giok Ing yang sukar dilupakan oleh Kwee Suliang, di saat dahulu mereka cukup akrab bergaul. Cuma orang yang bodoh yang mau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hasrat hatinya, dan inilah kata-kata Kwee Suliang yang pernah dia ucapkan di hadapan Ceng Hwae Alihiap Liu Giok Ing. Giok Moai seharusnya aku girang mendengarkah sudah menikah dengan Giok Lun Hoatong, bisik Kwee Suliang di dalam hati. Akan tetapi, mengapa terjadi peristiwa seperti yang diceritakan oleh Menteri Kesatuan Teng Hong? Kenapa? Jelas Kwee Suliang harus melakukan perjalanan meninggalkan rumah dan meninggalkan anak istrinya. Bukan buat menangkap Ceng Hwae Alihiap Liu Giok Ing, akan tetapi untuk bertemu, untuk menanyakan dan untuk memperoleh penjelasan. Setelah itu, tanda tanya, ya, setelah itu apa yang harus dialaporkan kepada Seri Baginda Raja? Hampir semalaman suntuk Kwee Suliang harus melakukan pembicaraan dengan istrinya, juga dengan kedua bibiknya, membicarakan tentang tugas yang dia terima dari Seri Baginda Raja, akan tetapi tidak dia jelaskan tentang adanya senjata rahasia bunga cinta, apalagi tentang Ceng Hwae Alihiap Liu Giok Ing yang tidak dia sebut-sebut namanya, selagi dia bicara dengan istri dan kedua bibiknya. Yang dia bicarakan justru lebih banyak tentang hatinya yang merasa risau, karena harus meninggalkan istri dan anaknya, di saat dia baru saja bertemu dan melakukan pembicaraan dengan si kakek Lao Tong San. Akan terjadi malapetaka, kata si kakek Lao Tong San, dan Anda akan banyak melakukan perjalanan jauh meninggalkan rumah dan meninggalkan keluar. Akaha, mengapa begitu cepatnya ramalan itu menjadi suatu kenyataan, pikir Kwee Suliang di dalam hati, dan tentang malapetaka itu? Benar-benar sangat merisaukan hati Kwee Suliang, sehingga berbalik istrinya yang harus menghibur dan membesarkan hati Kwee Suliang, juga kedua bibiknya yang berjanji akan memperketat melakukan penjagaan, selama Kwee Suliang tidak berada di tempat. Maka terjadilah Kwee Suliang meninggalkan kota perbatasan Ganbun Kaan, meninggalkan rumah dan meninggalkan istri serta anaknya, juga meninggalkan kedua bibiknya dan kedua keponakannya, Kwee Giyo Acu dan Syepek Lian. Peristiwa apakah yang sebenarnya telah terjadi di kota raja? Biasanya, setiap malam tanggal 15-an merupakan malam seng rembulan bersinar terang, akan tetapi malam itu rembulan kelihatan bersinar suram, agak gelap menyeramkan. Terlebih karena banyaknya asap dupa dan hiu yang tertiup angin sepoi-sepoi dari hampir setiap rumah di kota raja, bagaikan menambah suasana menjadi remang-remang menyeramkan. Kemudian cuaca pun ikut berubah menjadi hitam pekat, mendung menandakan hujan akan segera turun, sehingga tiada banyak orang yang keluar berkeluyuran sebaliknya mereka cepat-cepat pulang ke rumah masing-masing, bersiap-siap menghindar dari curahan air hujan yang hendak turun. Akan tetapi, seng hujan tak kunjung turun membasai bumi meskipun malam kian bertambah larut, dan keadaan bertambah sepi sebab awan hitam masih tetap menyelubungi kota raja bagaikan seng hujan selalu mengancam akan turun sewaktu-waktu. Tidak ada suara orang yang bernyanyi-nyanyi, tidak ada suara orang yang berlalu lintas, cuma sisa suara burung malam dan burung hantu yang perdengarkan suara, menambahkan keadaan semakin jadi menyeramkan. Justeru di saat yang sedang sesunyi itu, di saat tiada sinar rembulan yang tertutup dengan gumpalan awan-awan hitam, maka secara tiba-tiba kesunyian itu terpecahkan karena terdengarnya pekek suara banyak orang, pekek suara dari orang-orang yang menjadi penghuni rumah Menteri Pertahanan dan Keamanan Wiai Kok Cheng, sebab malam itu Menteri Han Kam Wiai Kok Cheng tewas, menjadi korban keganasan yang kesekian kalinya senjata rahasia berbentuk bunga Cheng Hwa yang mengandung bisa racun maut. Sudah cukup banyak nyawa yang menjadi korban keganasan senjata rahasia yang mengandung bisa racun itu, mula pertama peristiwa itu terjadi di kalangan para pengawal istana kerajaan, disusul kemudian terhadap beberapa menteri yang terkenal setia terhadap raja dan negara, mereka semua tewas terkena senjata rahasia yang berbentuk bunga Cheng Hwa, atau bunga cinta, namun tak ada seorang pun yang melihat pelakunya. Cuma dikatakan memakai pakaian malam serba hitam dan serba ketat, tinggi langsing bentuk tubuhnya dan pesat cepat gerak tubuhnya, seolah-olah si pelaku itu dapat terbang di udara, tidak kena sasaran anak panah yang semakin bertambah ketat melakukan penjagaan, melindungi keselamatan seri baginda raja yang sewaktu-waktu ikut rancang nyawanya. Memang sudah tidak asing lagi buat orang-orang di kalangan rimba persilatan, bahwa senjata rahasia berbentuk bunga Cheng Hwa itu merupakan senjata yang khas dari Cheng Hwa alia hiap liu giyok ing, hal ini juga diketahui oleh orang-orang yang bertugas menjadi pengawal istana kerajaan, bahkan juga oleh seri baginda maharaja. Lebih dari 10 tahun yang lalu, Cheng Hwa alia hiap liu giyok ing pernah mengacau di kota raja, bahkan di dalam istana kerajaan, dan kemudian liya hiap liu giyok ing menikah dengan pangeran giyok lun, dan sejak itu Cheng Hwa alia hiap liu giyok ing menghilang dari kalangan rimba persilatan. Oleh karenanya, seri baginda raja ikut meragukan, entah apa yang menyebabkan sehingga Cheng Hwa alia hiap liu giyok ing mulai melakukan kegiatan lagi, bahkan melakukan pembunuhan terhadap para pengawal istana kerajaan, dan melakukan pembunuhan terhadap para menteri yang diketahui setia mengabdi terhadap raja dan negara. Mungkinkah bukan Cheng Hwa alia hiap liu giyok ing yang melakukannya, ataukah ada maksud tidak baik dari pangeran giyok lun yang kepingin melakukan perbuatan makar? Seri baginda maharaja merasa cukup bijaksana untuk segera tidak mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Cheng Hwa alia hiap liu giyok ing, juga terhadap pangeran giyok lun yang merupakan putranya. Sementara itu, Cheng Hwa alia hiap liu giyok ing ikut menjadi terkejut ketika mendengar berita tentang peristiwa pembunuhan itu, padahal sesungguhnya bukan dia yang melakukannya. Senjata rahasia berbentuk bunga Cheng Hwa atau bunga cinta, memang merupakan senjata rahasia yang khas menjadi milik dia. Dengan sebatang pedang pusaka dan dengan senjata rahasia yang berbentuk bunga Cheng Hwa itu, untuk banyak tahun lamanya dia berkelana dan meraja lelah di kalangan rimba persilatan, sehingga berhasil dia memperoleh julukan sebagai Cheng Hwa alia hiap. Cuma, sebuah nama julukan atau semacam gelar dia pergunakan untuk segala perbuatannya yang mempertaruhkan nyawa, cuma sebuah gelar buat ganti sekian banyaknya nyawa yang tewas sebagai korban pedang dan senjata rahasia berbentuk bunga Cheng Hwa. Melulu untuk sebuah gelar dia bahkan harus menghadapi berbagai macam penderitaan dan kepedihan, suatu kepedihan yang terasa begitu menyakitkan hatinya, yang tak mudah dia lupakan selama hidupnya. Setelah 10 tahun lamanya dia menikah dengan pangeran Giyok Lun, dan setelah 10 tahun lamanya dia menghilang dari segala kegiatan sebagai seorang pendekar, maka sekarang secara tiba-tiba ada seorang-orang lain yang meraja lelah memakai senjata rahasia berbentuk bunga Cheng Hwa. Dalam hati Cheng Hwa alia hiap liu giyoing menyadari adanya seseorang yang melakukan perbuatan itu, sengaja melakukan pembunuhan-pembunuhan memakai senjata rahasia yang khas menjadi miliknya, dengan maksud mencemarkan bahkan memfitnah dia. Jelas bahwa orang-orang itu merupakan seorang musuh yang masih menyimpan dendam terhadap dia, tetapi siapakah orang-orang itu, siapa musuh itu? Sekilas liu giyoing teringat dengan seseorang. Seseorang yang pernah menyakitkan hatinya, begitu sakitnya sehingga dia bagaikan hidup merana untuk waktu yang cukup lama. Seseorang yang pernah dia tempur, seseorang yang dia benci tetapi juga yang dia rindukan. Liangko, mengapa kau begitu kejam? Kata-kata ini terlalu sering dia ucapkan di dalam hati, dulu dan sekarang, setelah 10 tahun lamanya dia menjadi istrinya Pangeran Giyok Lun, putera ketiga dari Seri Baginda Maharaja yang saat itu sedang berkuasa. Entah sudah berapa banyak air mati yang dia keluarkan, meskipun kadang-kadang dia tersenyum kalau dia teringat. Lagi dengan Liangko yang dia benci dan yang dia rindukan. Juga sekarang, setelah dia menjadi mantu seorang raja, juga sekarang, selagi dia menghadapi peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang. Seseorang yang sengaja memfitnah dia, yang berhasil membakar semangatnya, dan berhasil membuat dia penasaran. Giyok Lun Ho Atong juga mendengar tentang adanya peristiwa yang menggegerkan itu, dan Pangeran ini juga menyadari bahwa istrinya sedang difitnah oleh seseorang. Difitnah oleh karena Pangeran ini tahu benar bahwa perbuatan keji itu bukan dilakukan oleh istrinya sebab istri tersayang itu tidak pernah lepas dari rangkulannya, dan tidak pernah meninggalkan dia. Sempat Pangeran Giyok Lun memperhatikan keadaan istrinya yang mendadak berubah, suka perlihatkan sikap marah-marah dan penasaran, setelah diketahuinya tentang adanya peristiwa pembunuhan keji itu. Sempat Pangeran Giyok Lun menyediakan waktu, pada waktu senja maupun pada waktu malam hari, buat menghibur istri kesayangannya. Di rangkulnya tak sudahnya dikecupnya sepasang pipi istri kesayangannya, yang kulitnya putih bersih halus seperti batu pualam, bahkan di pangkuannya yang lalu memelai dengan berbagai kata dan perbuatan mesra. Begitu besar kasih sayangnya terhadap istrinya, yang tak mudah dia persunting dan dia peroleh. Sepuluh tahun lebih dia menjadi suami dari Ceng Hawe alia Hiap Liu Giok Ing, yang dahulu terkenal sebagai macan betina yang galak, tetapi yang begitu lemah lembut dan begitu manja setelah mereka berada di ranjang. Lemah lembut manja, benarkah ini? Akaha. Kadang-kadang Giyok Lun Hoat Ong meragukan. Cuma di dalam hati dan cuma merupakan rahasia hati, sebab pangeran ini cukup mengetahui, ada lelaki lain yang berhasil mencuri hati istrinya sebelum dia menjadi suaminya. Dan rahasia hati itu tetap dia simpan di dalam hatinya, sepuluh tahun mereka hidup menjadi suami istri, sepuluh tahun Ceng Hawe alia Hiap Liu Giok Ing lelah menyerahkan diri, tetapi mengapa selama sepuluh tahun itu tidak kelihatan Seng Bayi Nongol buat buktinya tak kasih sayang mereka? Giok Lun Hoat Ong merupakan putra salah seorang selir dari Seri Baginda Maharaja yang sedang berkuasa. Dalam buku pelajaran sejarah bangsa dan negara Cina di kelas SMP, tidak disebutkan entah berapa banyak selir yang dimiliki oleh Seri Baginda Maharaja ini, mungkin sampai puluhan di samping seorang permaisuri, tetapi menurut cerita sana sini, dari sekian banyaknya selir-selir itu, Seri Baginda Maharaja mempunyai 13 orang putra. Keapsa Taipo, kalau menurut istilah ki dalang wayang boneka yang dikelenteng Toa Sebiu. Dan ke-13 orang pangeran ini, sudah tentu suaminya memiliki rahasia hidup masing-masing yang tidak akan mungkin diketahui orang, kalau rahasia hidup atau rahasia mati itu tidak mereka uraikan di hadapan seorang-orang yang tekun mencatat, sehingga di kemudian hari diketahui tentang mereka. Ada yang bermaksud, dengan melakukan perbuatan makar, dan menyimpan dendam terhadap ayahnya sendiri, ada yang merindukan seng ibu tiri dan ada juga yang senang hidup menyendiri. Sebagai seorang putra raja, meskipun cuma dari seorang selir, Giyok Lunho Atong yang dalam urutan merupakan putra ketiga dari Seri Baginda Maharaja, memperoleh pendidikan yang sempurna, mengerti ilmu surat, ilmu silat dan sedikit menggambar sehingga ada lukisan sketsa wajah muka seng istri tercinta yang sempat menghias kulit halaman muka buku-buku cerita silat. Tentang istri tersayang yang mahir ilmu silatnya itu memang sudah diketahui Giyok Lunho Atong bahwa istrinya merupakan murid tunggal dari Tau Leong Chun Chia, seorang laki-laki yang tinggi ilmu dan hidup menyendiri dekat perbatasan inlam, tali, bahkan di bagian pedalaman, di tempat yang masih banyak dihuni oleh suku bangsa Biao yang liar, yang gemar makan daging orang. Istri tersayang yang cantik jelita dan mahir ilmu silatnya itu bahkan dikenal orang sebagai macan betina yang galak di samping gelar ceng hawel aliyahyap atau pendekar bunga cinta, dan istri tersayang ini pernah menyebar maut di kalangan rimba persilatan bahkan di kota raja dan di dalam istana kerajaan. Menyebar maut di kalangan orang-orang yang jahat, tetapi kalau menurut pengakuan istri tersayang itu, dan Giyok Lunho Atong cuma manggut-manggut mesra kalau mereka membicarakan lagi urusan itu. Berdua, dalam kamar, akan tetapi, apakah orang-orang jahat itu tidak mempunyai sanak? Mungkin seng istri tersayang lupa, waktu itu sebaliknya Giyok Lunho Atong tidak lupa dan tidak pernah melupakan, bahwa di antara sekian banyaknya orang-orang jahat itu, ada yang menyimpan dendam dan benci terhadap istri kesayangannya. Bahkan mungkin ada yang menyimpan rindu, seperti laki-laki perkasa yang pernah mencuri hati istrinya. Dulu, sekarang tibalah saatnya buat seorang-orang jahat itu untuk melakukan balas dendam terhadap istri kesayangannya itu. Balas dendam memakai kera memfitnah, mencemarkan nama istrinya dan menyebar berita bahwa seng istri tersayang yang bermaksud menggunakan pengaruh kedudukan suaminya, hendak melakukan perbuatan makar, menggulingkan pemerintah yang sekarang sedang berkuasa. Dalam arti kata hendak menggeser bahkan mungkin membunuh ayah mertuanya. Jelas giyok lunho atong harus cepat-cepat menghadap ayah tercinta, perlu memberikan penjelasan, tetapi giyok lunho atong tidak mudah untuk menemui seng ayah tercinta bahkan tak mudah memperoleh kesempatan buat menghadap, selalu ada rintangan dari pihak istana, rintangan yang sengaja diatur dan direncanakan pihak orang-orang yang juga ikut dendam terhadap giyok lunho atong. Dikatakannya seng ayah tercinta sedang sibuk, di istana bukan tempat melakukan kegiatan pemerintahan, tetapi sibuk entah di tempat selir yang keberapa. Giyok lunho atong pusing menghadapi masalah itu, tetapi di hadapan istri tersayang, dia berusaha menghibur, selalu dia membelai dengan kata-kata dan perbuatan mesra, seperti pada senja itu selagi mereka berdua duduk di dalam ruangan yang berdekatan dengan taman bunga. Untuk yang kesekalian kalinya, sempat giyok lunho atong merangkul pinggang istrinya yang ramping, sempat dia memanggu seng istri tersayang, sempat dia mengecup pada bagian pipi, lalu pindah ke bagian leher, dekat daun telinga sehingga seng istri tersayang bergelinjang dan merengek manja, setelah itu baru giyok lunho atong berkata, Moai Moai, mengapa kau kelihatan muram? Apa yang sedang kau pikirkan? Begitu halus, begitu lembut giyok lunho atong mengucap kata-kata, dan selembut itu juga dia membelai rambut ikal istri kesayangannya, sehingga sekilas liu giyok ing merasa bagaikan tersentak. Hilang lenyap perasa gelinjang bekas kena sentuh dan kecup suaminya, dan begitu tiba-tiba ada sedikit air mata, yang menggenang di sepasang matanya yang biasanya bersinar jernih tajam. Air mata yang untuk kesekian kalinya tak jemu-jemu membasai mukanya. Mengapa? Pasti dan selalu suaminya akan menanya, tetapi tahukah suaminya apa sebab air mata itu tak bosan-bosan membasai mukanya, tahukah suaminya untuk siapa air mata itu dia keluarkan? Akaha, suami yang malang dan suami tersayang. Moai Moai, mengapa kau mengeluarkan air mata? Dan buru-buru giyok lunho atong mengeringkan air mata itu memakai jari-jari tangannya, lembut meserada melakukannya, sehingga berhasil menambah derasnya air mata itu keluar, untuk yang kesekian kalinya, berulang lagi seperti biasa. Dan giyok lunho atong cukup menyadari, cukup mengetahui. Air mata pertama yang istrinya keluarkan, merupakan air mata yang istrinya keluarkan buat laki-laki yang pernah mencuri hati istrinya, dan yang masih tetap dikenang oleh istrinya, akibat kata-kata suaminya yang lembut meserah, seperti yang pernah diucapkan oleh laki-laki pencuri hati itu yang sangat berkesan di hati istrinya. Sedang air mata berikutnya liu giyok ing keluarkan buat suamin fa yang begitu menyayangi dia, begitu mencintai, cumbu merayu, ingin memperoleh cinta kasih sepenuhnya. Mungkinkah itu? Siang Kong, betapa aku tidak merasa risau, aku bahkan merasa marah dan penasaran karena perbuatan seorang yang sedang memfitnah aku. Bukan kepada Siang Kong aku marah-marah, dari itu maafkan. Cepat-cepat giyok lunho atong menutup mulut istrinya memakai jari tangannya, tidak dibiarkannya istrinya melengkapi perkataannya, lalu ganti dia yang berkata, Moai Moai, aku dapat mengerti perasaan kau. Esok pagi akan ku perintahkan Ling Chiang Kun buat melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap si pelaku itu. Liu Giok Eng melepaskan diri dari rangkulan suaminya, pindah duduk dari atas pangkuan suaminya, memilih sebuah kursi yang letaknya berhadapan dengan suaminya itu. Siang Kong, sesungguhnya aku bukan tidak menghargai ilmu kepandayan Ling Chiang Kun. Akan tetapi seseorang yang melakukan perbuatan kerja itu, pasti merupakan seseorang yang tinggi ilmu kepandayannya. Siang Kong tentu menyadari betapa tinggi ilmu yang dimiliki oleh Menteri Han Kam, seorang menteri yang mengatur pertahanan dan keamanan negara. Rumahnya bahkan dijaga ketat, akan tetapi ternyata dia tewas. Dari itu perkenankanlah Siang Kong, perkenankanlah untuk sekali ini aku sendiri yang akan melakukan penyelidikan. Hal ini perlu aku lakukan, bukan melulu buat kepentingan aku, tetapi kepentingan kita, sebelum Seri Baginda dan mendadak Liu Giok Ying menghentikan perkataannya, tanpa suaminya mencegah untuk dia meneruskan perkataannya. Tetapi, suami itu kelihatan menunduk klesu, dan ada air matu yang membasahi mukanya. Kenapa? Buru-buru Liu Giok Ying bangun lagi dari tempat duduknya, mendekati dan berlutut di dekat suaminya, dengan sepasang tangan berada di atas pangkuan Seng Suami. Siang Kong, mengapa Siang Kong mengeluarkan air matu, tanda tanya. Ikut Liu Giok Ying mengeluarkan air matu. Untuk yang kesekian kalinya, dia bagaikan kehilangan jiwa pendekar. Yang dimilikinya, menghadapi Seng Suami yang bersikap lemah lembut. Moai Moai, Giok Lun Ho Atong bersuara dan memerlukan menghapus air matu istri kesayangannya, sebaliknya membiarkan air matanya sendiri yang masih membasah di mukanya, lalu dia meneruskan berkata, koma kalau aku memberikan perkenan, jelas Moai Moai akan mengulang perbuatan seperti dulu, dan Moai Moai akan pergi meninggalkan aku. Terisak menangis Liu Giok Ying waktu didengarnya perkataan suaminya, begitu lembut, begitu mesra, menyimpan rasa takut ditinggalkan. Dan Liu Giok Ying menelungkupkan kepalanya di atas pangkuan suaminya, belakangan kepalanya. Cukup jelas Liu Giok Ying mengetahui dan menyadari betapa besar kasih sayang suaminya terhadap dirinya. Suaminya tidak memulahkan dia hidup berkelana menyambung nyawa, suaminya takut dia mendapat cedera dan takut kehilangan dia, bahkan takut dia bakal bertemu lagi dengan laki-laki pencuri hati itu. Tetapi tahukah suaminya bahwa dia masih menyimpan rasa benci tetapi rindu terhadap laki-laki itu? Akaha, suami yang malang. Dan buru-buru Liu Giok Ying mengangkat kepalanya, sebelum air matanya berikutnya sempat diakluarkan, dia mengawasi muka suaminya dan dia berkata, Siang Kong, meskipun tidak aku ucapkan, akan tetapi di dalam hati aku sudah berjanji, bahwa aku tidak bakal meninggalkan kau, tidak bakal kembali hidup berkelana seperti dulu. Aku cuma minta perkenan supaya diboyahkan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap manusia keji itu. Aku cuma keluar malam untuk melakukan penyelidikan setelah itu, aku akan kembali lagi berada di sini Siang Kong. Tanda petik. Jadi, Muai Muai bukan bermaksud pergi lama meninggalkan rumah dan mening. Tanda petik. Tentu tidak, Siang Kong, sahut Liu Giok Ying yang memutus perkataan suaminya, berhasil dia membuat suami itu merangku lagi, mengecup lagi dan mengulang lagi dengan belayan kasih mesra. Memang cuma malam yang memungkinkan buat Cheng Hawe alia Hiap Liu Giok Ying melakukan penangkapan terhadap si pelaku pembunuhan keji itu, sebab si pembunuh tentu akan umpatkan diri di waktu Siang. Akan tetapi, tetap bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah buat Liu Giok Ying menemukan jejak si pembunuh, apalagi menangkap basah selagi si pembunuh melakukan kejahatannya. Liu Giok Ying bahkan harus menghindar dari petugas pemerintah yang mencurigai dia, dan yang diperintahkan mematai dia oleh Sri Baginda Raja. Jelas akan terjadi pertempuran antara pihak sendiri, andai kata pihak petugas pemerintah menemukan dia yang sedang berkeliaran di waktu malam, jelas pihak pemerintah akan tambah mencurigai sebagai perbuatannya semua pembunuhan itu. Oleh karenanya, Liu Giok Ying bahkan harus memakai tutup muka dengan sehelai kain warna hitam di waktu dia melakukan penyelidikan hendak menangkap si pembunuh yang hendak memfitnah dia. Di malam pertama Liu Giok Ying mulai melakukan usahanya mencari jejak si pembunuh, yakni sesaat setelah dia bicara dengan suaminya, maka terasa sangat gelalisa hati Giok Lun Ho Atong yang melepas istrinya. Gelisah dan cemas oleh karena dengan setulus ikhlas dia menyintai istrinya. Ingin dia memerintahkan Lim Chiang Kun buat membayangi dan memberikan perlindungan bagi istrinya, akan tetapi istri tersayang itu justru menertawakan Lim Chiang Kun, istri tersayang itu mengatakan bahwa kemungkinan justru dia yang harus melindungi Lim Chiang Kun, andai kata Lim Chiang Kun ditugaskan ikut mencari jejak si pembunuh. Bukan tandingan Lim Chiang Kun. Kata istrinya sambil tertawa jenaka, waktu membicarakan tentang ilmu kepandayan si penjahat. Dan perkataan istri tersayang itu, sudah tentu menambah rasa cemas Giok Lun Ho Atong, khawatir kalau-kalau istrinya akan mendapat cedera di waktu menghadapi penjahat itu. Tetapi apa daya dan yang harus dilakukannya? Istri tersayang itu terkenal keras kepala kalau sudah membawakan peranan sebagai seorang pendekar, seorang jago pedang yang tidak pernah mengenal rasa takut. Kembali berulang Giok Lun Ho Atong membayangkan kejadian lama, selagi dulu Cheng Hawe alia hiap liu Giok In belum menjadi istrinya. Dua kali pantatnya kena tendang macan betina yang galak itu. Pertama kali pada waktu Giok Lun Ho Atong menerima perintah dari ayahnya, Sri Baginda Maharaja, buat menangkap macan betina yang galak itu, yang waktu itu sedang mengacau di kota raja. Giok Lun Ho Atong menerima perintah tanpa mengenal rasa takut meskipun sudah diaketawi betapa macan betina itu sangat galak. Ikut Giok Lun Ho Atong menyaksikan pasukannya mengepung macan betina yang galak itu, bahwa ikut Giok Lun Ho Atong majukan diri, siap tempur melawan macan betina yang liar itu. Pakai pedang pusaka, dia waktu itu, tapi cuma sekali sentuh, pedangnya hilang entah kemana dibawa terbang dan tahu-tahu pedang pusaka itu sudah berada di tangan kiri macan betina yang pandai terbang itu. Pedang yang bagus tanda seru macan betina yang galak itu berkata jenaka, lalu senaknya dia bawa pergi pedang pusaka itu, membuat Giok Lun Ho Atong marah-marah waktu itu. Berteriak Giok Lun Ho Atong berusaha mengejar macan betina yang maling pedang itu. Cepat-cepat lari macan betina yang maling itu, dan cepat-cepat Giok Lun Ho Atong berusaha mengejar, meninggalkan pasukannya, sisa dia sendirian yang masih terus melakukan pengejaran. Sampai di suatu tempat yang sunyi, di sebelah barat tembok kota raja, macan betina yang maling pedang itu duduk menunggu dia, duduk senaknya di atas rumput menyandar dahan pohon beringin. Nomel ngomel Giok Lun Ho Atong, nuding-nuding pakai jari tangannya yang lurus tegak tetapi gemetar menahan rasa marah, waktu itu, tetapi macan betina yang maling pedang itu tenang-tenang bersenyum simpul dan mengunyah kuaci. Bertambah marah Giok Lun Ho Atong. Menambah ngomel-ngomel dan menambah nuding-nuding, dan macan betina yang maling itu mencegah dengan menggoyang-goyang sebelah tangannya, sementara mulutnya perdengarkan suara menirukan bunyi suara cecak, lalu menambah dengan kata-kata. Mau apa nguber-nguber? Mau pedang cukup keras suara Giok Lun Ho Atong. Berteriak, akan tetapi macan galak itu berubah menjadi macan jenaka. Nih, ambil katanya dan menyertai seberkas senyum. Jenaka manja. Buru-buru Giok Lun Ho Atong melangkah tambah mendekati, kesandung sebelah kakinya pada akar pohon beringin yang tidak dilihatnya, terjerumus tubuhnya bagaikan ingin menerkam macan jenaka yang masih duduk. Tenang, dengan sebelah tangannya menyodorkan pedang pusaka. Kaget pangeran Giok Lun yang muda dan sangat tampan itu, takut dia menyentuh tubuh macan jenaka dan takut dia dianggap sebagai laki-laki yang tidak sopan. Hampir dia berteriak memerintahkan macan jenaka itu cepat-cepat minggir menghindar jangan sampai kena dia terkam. Tetapi sia-sia dan sepasang tangannya sudah merangkul. Merangkul dahan pohon beringin sebab macan jenaka itu sudah terbang entah kemana, tetapi tahu-tahu pantatnya kena tendang, dan macan yang jenaka itu menghilang, meninggalkan suara tawa yang merdu jenaka, tetap membawa lari pedang pusaka yang dicurinya tadi. Itulah saat yang pertama kali Giok Lun Hoatong kena tendang macan betina yang galak itu, dan yang kedua kali terjadi di rumah pangeran muda yang tampan itu, sebab di luar dugaan, macan betina yang maling itu datang mengaduk-aduk rumah pangeran Giok Lun, bertempur dan melukai entah berapa banyak pasukan sia-sia yang ditugaskan menjaga keselamatan rumah dan nyawa pangeran yang anak raja, namun yang tidak berdaya menghadapi dan mencegah niat macan betina yang maling itu, yang katanya hendak bertemu dengan pangeran Giok Lun mau apa ngubrengu bertanya pangeran Giok Lun, meminjam istilah macan betina yang galak itu. Waktu di bawah pohon beringin dulu. Eh, aku bukan nguber-nguber, bantah macan betina. Yang galak itu, mengulang bersenyum jenaka seperti dulu. Mau apa nyari-nyari Giok Lun Hoatong meralat pertanyaan marah suaranya, meskipun bernada menanya. Macan betina yang jenaka itu menambah senyumnya, berubah menjadi macan betina yang memikat, berhasil membetut sebelah hati pangeran muda yang tampan itu, sampai terasa berguncang-guncang. Akan tetapi cepat pangeran Giok Lun tersadar, waktu didengarnya suara macan betina yang memikat itu berkata, mau kembalikan pedang, dan sebelah tangan kiri macan betina yang memikat itu memberikan pedang pangeran Giok Lun yang dahulu dia bawa lari. Tidak perlu, pangeran Giok Lun seperti ngambek-ngambek, ogah menerima pedang pusaka yang hendak dikembalikan. Aku juga tidak perlu, kata macan betina yang memikat itu, lembut merduh suaranya dan tetap menyertai seberkas senyum yang memikat, namun berhasil membuat pangeran Giok Lun marah, merasa diejek, merasa dihina, terlebih sebab mendadak dia teringat bahwa dia pernah kena tendang pertama. Cepat-cepat dia berkata, balas mengejek, ambil saja dan anggap saja sebagai tanda meta. Tanda meta, tanda tanya ulang macan betina yang memikat itu merasa tidak mengerti, berpikir dan hilang lenyap senyum yang menghias mukanya. Ya, tanda meta. Buat aku lemar kau menjadi bini. Marah macan betina yang memikat itu, berubah dia menjadi macan betina yang galak. Disodoknya ke perut pangeran Giok Lun memakai tangan kirinya yang memegang pedang pusaka milik pangeran muda yang tampan itu. Gerak tangan kiri itu seperti gerak ular belang melepas bisa, tetapi gerak tangan ini begitu lembut lambat, sehingga tidak sukar buat pangeran Giok Lun menghindar, bahkan dia berhasil memegang pedang pusaka yang masih terbungkus dalam sarung, yang sedang mengarah bagian perut. Tetapi, seleka sebelah tangan pangeran Giok Lun memegang pedang pusaka itu, maka secepat itu juga Liu Giok Ing melepaskan pegangannya, bagaikan dia sengaja mengembalikan pedang pusaka itu, lalu dia lompat hendak meninggalkan pangeran Giok Lun. Bertambah marah pangeran Giok Lun yang merasa kena tipu, berteriak dia keras-keras. Tangkap dia tanda seru. Meluruk semua pasukan si EW yang ada, cuma mengurung, cuma merintang, takut dekat-dekat, takut kena pedang kalau macan betina yang galak itu mengamuk-ngamuk lagi. Sedangkan pangeran Giok Lun yang merasa penasaran, lompat tinggi dan jatuh memakai ilmu burung belibis menyeberang pantai. Sedikit lewat dia hingga berdiri membelakangi Liu Giok Ing yang lagi jalan tenang-tenang mau pulang, lalu sebelah kaki Liu Giok Ing menendang pantat pangeran itu yang dia anggap melintang di jalan. Itulah saat yang kedua kali pangeran Giok Lun kena tendang macan betina yang galak itu, yang sekarang menjadi istrinya. Seorang diri Giok Lun Hoatong tersenyum karena teringat dengan kejadian tempo dulu, selagi dia duduk menunggu istrinya yang sedang keluar malam. Kemana? Entah, dia juga tidak tahu. Yang jelas istri tersayang itu sedang mengejar seorang lelaki, seorang lelaki yang sedang menyebar maut dan memfitnah suaminya, seorang lelaki. AKH. Buru-buru Giok Lun Hoatong menghapus rasa cemburu, karena mendadak dia teringat dengan rahasia hati yang disimpannya. Rahasia hati tentang lelaki yang pernah mencuri hati istrinya. Dia menghapus rasa cemburu itu, sebab dia tahu lelaki itu sudah menikah, dan juga sudah mempunyai seorang anak yang umur 10 tahun lebih, dan lelaki pencuri hati istrinya sekarang bertugas jauh di perbatasan kota Gambun Kean, yang berbatasan dengan orang-orang Mancuria. Dan selagi pangeran Giok Lun terbawa hanyut dalam lamunan kejadian lama, maka tidak diketahui olehnya bahwa sejak tadi seorang pelayan perempuan berdiri menunggu dia. Pelayan perempuan itu masih muda usianya, baru 16 tahun lebih sedikit. Manis mukanya dan putih halus kulitnya, tubuhnya sedang tumbuh merangsang, terutama pada bagian badan yang membusung segar. Siulan nama perawan yang bekerja sebagai pelayan itu. Sejak tadi dia menunggu majikannya yang sedang ditinggal pergi oleh istrinya, sering dia mencuri lihat muka tampan Seng Pangeran yang masih kelihatan muda dan mendadak dia tersipu malu ketika pandangan matanya bertemu dengan Pangeran Giok Lun yang sekilas melirik dia. Eh, Siulan! Mengapa kau masih berdiri di situ? Tanya Pangeran Giok Lun yang baru menyadari. Cepat-cepat Siulan berlutut, seperti biasa sesuai dengan peraturan yang berlaku, menunduk dia tak berani mengangkat muka mengawasi Seng Pangeran, dan agak gemetar suaranya waktu dia berkata, Ampun Ong, ya! Hamba masih menunggu perintah Ong, ya! Mungkin Ong, ya! Masih membutuhkan sesuatu yang dapat hamba lakukan. Sejenak Pangeran Giok Lun terdiam mengawasi Siulan yang tugasnya sebagai pelayan, sempat dilihatnya Siulan melirik, begitu tajam lirikan matanya. Dan, mulutnya yang karena gincu, benar-benar merangsang seperti mulut istrinya yang sudah seringkali dia gigit lembut mesra. Tetapi akaha, mengapa dia harus membiarkan diri terbawa hanyut oleh sebuah lirikan Mati Siulan yang pelayan? Tidak pernah dia memikirkan perempuan lain, dan sama sekali tidak pernah dia mempunyai niat buat membagi kasih sayang kepada perempuan lain. Cuma Giok Ing yang berhak menerima kasih sayangnya, cuma Giok Ing yang dia cintai setulus hatinya. Dia bahkan terkenang dan bagaikan terdengar lagi kata-kata ayahnya yang pernah diucapkan di hadapannya. Giok Jiet, sudah kau pikirkan benar-benar tentang pilihan kau? Tidak kau menyadari siapa dia? Dia akan berubah menjadi seekor macan betina yang jina, pai hi, sahup pangeran Giok Lun yang sempat mengajak ayahnya bergurau, berhasil membuat Sri Baginda Maharaja ikut bersenyum, sementara pangeran Giok Lun berkata lagi, Bagaikan dua batu pualam yang dipersatukan, pasti akan menghasilkan seorang anak yang berupa Giok-Giok. Sekali lagi Sri Baginda Maharaja ikut bersenyum menghadapi lagak jenaka putranya. Akan tetapi setelah 10 tahun menikah dan sang Giok-Giok tak kunjung nongol, maka ganti ayahnya yang berkata, Mana Giok-Giok yang kau harapkan? Terdiam pangeran Giok Lun menunduk malu dan ayahnya yang berkata lagi, Mungkin istri memandul. Ingin pangeran Giok Lun membantah, akan tetapi batal dia lakukan, sebab waktu itu dilihatnya ayahnya sedang marah-marah. Bukan marah-marah kepada sang putra. Yang ketiga akan tetapi marah-marah sebab salah seorang selirnya ketangkap basah, ada main dengan seorang si EWIE, seorang perwirap pengawal istana. Kau harus cari bini muda ayahnya lagi yang berkata, masih bernada marah-marah, batal pangeran Giok Lun membantah meskipun mulutnya sudah terbuka, dan sang ayah lagi yang nyerobot bicara. Ambil selir, sebanyak-banyaknya. Kalau kurang di kota raja, cari di pelosok kota dan di desa-desa. Cukup. Aku masih sibuk dengan urusan lain, dan ayahnya mengusir dia pulang, sebab ayahnya sedang sibuk mengurusi bini-bini yang tak terhitung banyaknya. Cari selir, cari bini muda. Hihihi, kata pangeran Giok Lun di dalam hati, dan tertawa juga di dalam hati, teringat dengan kata-kata ayahnya, sebaliknya terlupa dengan siulan yang masih berlutut, Lulung berani bangun sebelum mendapat perintah untuk bangun, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Eh, siulan. Tidak siulan, aku tidak perlu apa-apa. Silahkan kau istirahat sebab saya juga mau tidur, dan pangeran Giok Lun melangkah lesu menuju ke kamar tidur. Lesu sebab bakal tidur sendirian selagi istri tersayang keluyuran. Lembut perlahan siulan bangun berdiri, lesu, dia masih berdiri waktu dilihatnya seng pangeran sudah memasuki kamar tidur. Hasrat hatinya, ingin benar dia diajak tidur oleh seng pangeran, yang sejak lama dirindukan, dan sejak lama dia tunggu-tunggu supaya dia diambil menjadi selir. Kenapa? Mengapa tak ada sedikitpun perhatian pangeran terhadap dirinya? Kurang cantik atau kurang daya tarik? Akaha menurut Juru Masak Kepala, kau cantik dan memiliki tubuh yang merangsang, silan. Atau karena Niochu yang menyebabkan pangeran takut mengambil bini muda? Niochu memang terkenal galak, sebab dulu biasa ngebelangsak di kalangan gelandangan, tidur di atas pohon pun jadi. Sekarang Niochu sudah menjadi istri seorang pangeran, sudah hidup senang di atas kasur yang empuk hangat, mungkin dia bertambah galak diranjang, sebab dihadapan orang-orang kelihatannya Niochu bersikap ramah, lembut, mesra terhadap suaminya. Apa kelebihan Niochu kalau dibanding dengan aku? Koma pikir Siulan di dalam hati. Aku bahkan bisa bikin anak, bukan seperti Nimochu yang mandul tidak pernah bisa bikin anak, meskipun sudah 10 tahun menikah. Jelas Siulan merasa penasaran, masih dia berdiri di angdi dekat kamar tidur majikannya. Ingin dia dekat membuka pintu kamar tidur majikannya dan membuka pakaiannya, supaya majikannya membuka mata, melihat betapa mulus tubuh yang dimilikinya. Akan tetapi batal dia lakukan, takut dia pecat, bukan diajak tidur. Tambah lesu langkah kaki Siulan, waktu dia melangkah menuju tempatnya, di ruangan sebelah belakang. Dia melangkah lesu perlahan sambil menunduk, sehingga tidak diketahuinya bahwa di atas kasor rumah, sedang meringkuk seorang yang berpakaian serba hitam, juga memakai tutup muka dengan secari kain warna hitam. Seseorang yang meringkuk setengah rebah di atas kasor rumah, di bagian sudut yang gelap, tidak terlihat oleh Siulan bahkan tidak terlihat oleh petugas-petugas yang sedang meronda. Sementara itu Cheng Hawe alia hiap liu giyok ingkeluyuran tanpa tujuan menentu. Sengaja dia menunggu sampai keadaan sudah cukup larut dan cukup sunyi, lalu dia lompat melesat di atas genteng sebuah rumah yang cukup tinggi. Yakin dia ya bahwa dia harus berlaku waspada. Terhadap musuh yang dicarinya dan terhadap petugas negara yang meronda. Angin malam yang sepoi-sepoi meniup lembut rambutnya yang dibungkus rapih membangkitkan semangat dan geirah, bahkan membangkitkan kenangan lama selagi dia biasa berkelana di kalangan rimba persilatan. Naluri seorang pendekar yang dimilikinya, kembali dikuasainya seperti 10 tahun yang lalu, waspada terhadap setiap gerak dan suara. 10 tahun dia hidup mengabdi sebagai seorang istri, 10 tahun dia dibelayai oleh kasih sayang suaminya, seorang pangeran yang tampan dan kaya raya, anak dari seorang raja meskipun dari seorang selir. Waktu masa remaja dahulu, dia hidup begitu bebas, kadang-kadang seperti liar, mengikuti naluri hati remaja, setelah itu dia hidup bagaikan dalam kerangkeng di dalam istana seorang pangeran. Ternyata dia mampu mengendalikan diri, mampu menguasai dorongan hati dan bahkan berlaku sebagai seorang istri yang bijaksana, meskipun kadang-kadang dia suka teringat dan mengenangkan kejadian lama. Terasa bagaikan dalam mimpi kalau dia mengenangkan tempo dulu, kemudian di saat lain dia tersenyum seorang diri, kalau dia sedang berada di dalam rangkulan suaminya. Terasa dia begitu kecil, begitu lemah, kalau dia sedang hanyut di belai kasih sayang suaminya. Kadang-kadang dia bahkan bagaikan merasa kehilangan kepercayaan terhadap diri dan kemampuan sendiri, dia merasa bagaikan cuma suaminya yang mampu memberikan perlindungan baginya. Tempat berlindung dia berkata seorang diri yang lalu dia bantah. Lebih tepat sebagai tempat pelarian, bukan tempat pelindung. Pelarian dari apa? Dan, satu demi satu bintang-bintang menghilang dari angkasa. Tempat pelarian. Memang tepat kalau dia mengatakan sebagai tempat pelarian. Tempat pelarian di dalam rangkulan seorang suami yang begitu menyintai dia. Suamiku yang malang, bisik Liu Giok-ing di dalam hati, untuk yang kesekian kalinya, yang tak bosan-bosan dia lakukan. Sama banyaknya seperti dalam membisik, Liangke, mengapa kau begitu kejam? Cinta memang aneh. Tetapi, adakah seorang-orang yang dapat menghindar dari cinta? Tidak, Giok Mu'ai. Kita tidak dapat menghindar dari cinta sebab cinta merupakan sebagian dari asal manusia dan cinta adalah bahan alam yang diperintah oleh halayal. Tersenyum Liu Giok-ing kalau dia teringat lagi dengan kata-kata Kwee Suliang yang sudah berhasil mencuri hatinya. Padahal, siapakah Kwee Suliang? Dan dia, si pendekar bunga cinta yang juga terkenal sebagai macan betina yang galak. Dia bahkan yang sudah membunuh ibunya Kwee Suliang. Liangke, Giok Mu'ai. Kau tahu apa itu cinta? Kelemahan manusia yang tak dapat diberi ampun, itulah. Cinta memang indah kalau pandai memukpuknya, akan tetapi cinta merupakan suatu kehancuran, kalau ada air matu yang berlinang keluar kalau Liu Giok-ing teringat lagi dengan cinta, terasa sakit, begitu pedih. Padahal dia bukan seorang yang lemah hati, dia sudah menerima ajaran dari gurunya yang terkenal keras hati. Membunuh atau dibunuh, inilah yang bakal kau hadapi dalam menempuh hidup di alam nyata. Sebab alam nyata sangat kejam. Alam nyata terlalu kejam, Liangke, aku lebih senang. Hidup di alam hayal, membayangkan. Ada bayangan hitam yang lompat melesat dari suatu sudut gelap, yang cukup jauh terpisah dari tempat Liu Giok-ing berada. Gesit dan pesat gerak bayangan hitam itu, dan secepat itu juga Liu Giok-ing melesat menyusul meninggalkan alam hayal yang sedang dia bayangkan. Sejenak ceng hawel alia hiap Liu Giok-ing harus menunda niatnya buat mengejar bayangan itu, ketika dia tiba di tempat bekas bayangan itu melarikan diri. Rumah Menteri Pertanian Siau Culeng, dan ada pekek teriak yang didengar oleh Liu Giok-ing. Tangkap si pembunuh. Kejar tanda seru. Jelas malam itu telah terjadi lagi peristiwa pembunuhan, dan Menteri Pertanian Siau Culeng yang mendapat giliran. Seorang Menteri yang sudah cukup tua usianya, seorang Menteri yang terkenal setianya terhadap Seri Baginda Raja yang sekarang sedang berkuasa. Tak dapat Liu Giok-ing menghindar dari suatu pertempuran yang harus dilaksanakan, pertempuran melawan petugas pengawal di Rumah Menteri Pertanian Siau Culeng, yang berhasil menemui dia selagi dia berdiri terpaku. Sukar buat Liu Giok-ing memberikan penjelasan kepada para petugas pengawal yang sedang mengepung dia, sebabnya menyadari bahwa dia memang sedang dicurigai. Dicurigai sebagai pelaku pembunuhan yang sedang meraja Lila di kota Raja. Terpaksa Liu Giok-ing harus melakukan pertempuran itu, akan tetapi tidak ada niatnya untuk melukai orang-orang yang mengepung dia, apalagi membunuhnya. Dia hanya bertempur buat mencari jalan menghindar dan melarikan diri dari tempat itu. Pedang kutekiam atau pedang besi hitam yang dipegangnya di tangan kirinya, tetap berada di dalam sarung, dan dia gunakan pedang itu hanya untuk menangkis setiap serangan senjata orang-orang yang mengepung dia, sedangkan kepalan tangan kanannya menghantam setiap lawan yang berusaha mendekat atau merintangi dia. Cukup beberapa orang yang diahajar rebah terkulai, setelah itu terbuka kesempatan buat dia lompat ke atas genteng rumah, lalu melesat lagi memilih arah bayangan hitam tadi menghilang. Semakin marah dan semakin penasaran Liu Giok-ing menghadapi si pembunuh yang keji itu. Terus dia melakukan pengejaran tanpa dia perhatikan arah yang ditempuhnya, entah kesebelah barat entah kesebelah selatan, sampai tahu-tahu dia berada di atas genteng rumahnya sendiri, rumah pangeran Giok-ing. Ada suara ribut-ribut di halaman rumahnya itu, suara teriak orang-orang tangkap si pembunuh seperti yang didengarnya di rumah Menteri Pertanian tadi. Keadaan di halaman rumah itu kelihatan kacau balau karena banyaknya petugas yang sedang lari tanpa arah menentu, bergegas mencari si pembunuh yang tidak diketahui. Jejaknya, dan keadaan menjadi tambah kacau ketika Liu Giok-ing melesat turun di tengah-tengah mereka, sebab mereka langsung melakukan penyerangan sambil berteriak tambah keras tangkap pembunuh. Terpaksa Liu Giok-ing harus menghalau setiap serangan yang dilakukan oleh orang-orangnya sendiri, tetapi Liu Giok-ing cepat menyadari bahwa dia sedang memakai tutup muka dengan secari kain warna hitam, sehingga orang-orang itu tidak mengenali dia. Tahan tanda seru teriak Liu Giok-ing sambil dia melepaskan tutup muka yang dipakainya, sehingga perbuatannya itu mengakibatkan semua orang-orang menjadi kaget bercampur heran. Ternyata si pelaku pembunuhan adalah sengnya-nya majikan, seperti berita yang pernah mereka dengar. Koma pikir orang-orang itu yang serentak terdiam tidak bersuara, terpaku dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, sampai Lim Chiang-kun yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang berusaha hendak membunuh pangeran Giok-lun Liu Giok-ing terkejut bagaikan disambar halilintar, dia lompat melesat meninggalkan Lim Chiang-kun tanpa mengucap apa-apa, dan dia tiba di kamar tidur, menemukan suaminya terluka di bagian sebelah kaki dan sebelah tangan, sementara Siulan sibuk berusaha untuk menolong seng majikan. Siang Kong tanda seru Liu Giok-ing berteriak dan melompat bagaikan hendak menerkam suaminya, berhasil membikin Siulan menjerit ketakutan, menganggap Seng Nyo cu mau membunuh majikannya, padahal Liu Giok-ing turut cemas melihat keadaan suaminya. Moai-moai, cepat kau kejar pembunuh keji itu. Kata pangeran Giok-lun selekas dilihatnya istrinya yang lompat memasuki kamar. Nada suaranya marah bercampur penasaran, sedangkan sebelah tangannya masih memegang pedang pusaka, bekas dia gunakan buat bertempur melawan seseorang yang berusaha hendak membunuh dia. Tetapi Siang Kong terluka, kata Liu Giok-ing yang sejenak menjadi ragu-ragu. Terpaksa Liu Giok-ing tinggalkan suaminya. Dia bahkan tidak sempat melihat luka yang diderita oleh suaminya, entah terkena senjata apa padahal pada sebelah tangan suaminya, ada dua butir senjata rahasia berbentuk bunga cinta yang dipegangnya, senjata melukai sebelah kaki dan sebelah tangannya. Cheng Hawe alia hiap Liu Giok-ing melakukan pengejaran berdasarkan arah yang diberitahukan oleh Lin Chiang-kun dan Lin Chiang-kun bahkan ikut melakukan pengejaran, meskipun dia tertinggal sangat jauh oleh Seng Nyo cu, sebab saat itu Liu Giok-ing sedang mengerahkan ilmu lari cepat P.P.O.U. Kansian atau delapan langkah mengejar dewa. Cheng Hawe alia hiap Liu Giok-ing menyadari bahwa tidak mudah buat dia melakukan pengejaran, sebab dia sudah ketinggalan waktu selama tadi dia bicara dengan suaminya, sedangkan si penjahat sudah melarikan diri. Tetapi, di suatu saat secara mendadak dia diserang oleh senjata rahasia. Telinganya yang memang sudah terlatih, dan sepasang matanya yang tajam, cepat mengetahui datangnya serangan gelap itu. Dia berkelit dan menangkis memakai pedang kutekiam di tangan kirinya, yang masih tetap berada di dalam sarung. Sempat Liu Giok-ing melihat adanya bayangan hitam yang lompat melesat, selagi dia menunda langkah kakinya sehabis berkelit dan menangkis serangan gelap. Dengan gerak yang cucuan in atau burung walet menembus angkasa, Liu Giok-ing melompat dengan melesat mengejar bayangan hitam itu, lalu dengan tiga kali lompatan dan tubuhnya jungkir balik di udara bebas, maka pada detik berikutnya dia telah menghadang arah lari bayangan hitam itu. Berhenti bentaknya, dan nada suaranya penuh wibawa, kembali seperti sepuluh tahun yang lalu, sementara sepasang kakinya siap memasang kuda-kuda, sedangkan tangan kiri siap dengan pedang kutekiam, meskipun masih berada di dalam sarungnya. Bayangan hitam itu tertawa. Dia tidak memakai tutup muka sehingga mudah dilihat oleh Liu Giok-ing bahwa orang itu adalah seorang laki-laki, yang seingatnya belum pernah dia temui dan tidak dia kenal. Liu Giok-ing, setelah sekian lamanya menunggu, ternyata malam ini aku berhasil memancing kau keluar dari kerangkeng. Sepasang mata Liu Giok-ing bersinar tajam menyimpan rasa marah. Dia meneliti, akan tetapi tetap dia merasa tidak kenal dengan laki-laki itu. Siapa kau dan mengapa kau melakukan perbuatan keji? Dengan memfitnah aku? Hahaha. Liu Giok-ing namamu dulu begitu menyemarak di kalangan rimba persilatan, sayang waktu itu aku belum mempunyai kesempatan untuk menghadapi kau. Tetapi sekarang, setelah sepuluh tahun kau menghilang dan mendengar perkataan dari perkataan kamu, maka aku menganggap namakah sebagai Ceng Hawe Aliehiap ternyata kosong belaka. Apa arti senjata rahasia yang berbentuk bunga Ceng Hawe itu? Bagaiku hanya merupakan benda permainan belaka, sehingga sesungguhnya aku tidak mengerti, entah apa yang menyebabkan sehingga dengan senjata mainan itu kau berhasil menyemarak di kalangan rimba persilatan. Aku bukan hendak memfitnah kau, Liu Giok-ing, aku cuma hendak memancing kau keluar membebaskan diri dari rangkulan suamimu. Ketahuilah olahmu bahwa masih banyak orang yang menyimpan dendam terhadap kau juga aku, juga Gin Lun Hoatong. Gin Lun Hoatong Liu Giok-ing bersuara tanpa terasa, berhasil sejenak memutus perkataan lelaki itu, dan lelaki itu tertawa sambil berkata, Hahaha! Liu Giok-ing, Liu Giok-ing mengapa kau lupakan Gin Lun Hoatong dan cuma teringat pada Gio Lan Hoatong? Mengapa kau justeru memilih Pangeran Giok Lun yang harus kau jadikan suami, bukan kau pilih Pangeran Gin Lun yang lebih gagah dan lebih berbakat untuk menjadi raja? Dahulu Pangeran Gin Lun ingin memilih kau buat dijadikan istrinya, buat menjadi calon seorang permaisuri raja, tetapi kau justeru memilih Pangeran Giok Lun dan membiarkan Pangeran Gin Lun menyimpan dendam terhadap kau, juga terhadap Pangeran Giok Lun sekarang sedang terbuka kesempatan buat Pangeran Gin Lun yang bakal menggantikan jadi raja, menggantikan si tua yang sudah tidak berguna akan tetapi yang masih gelap perempuan. Pangeran Gin Lun sekarang sedang menyusun kekuatan dan menyebar pengaruh, juga di dalam kalangan istana kerajaan, dan Pangeran Gin Lun memerintahkan aku dan beberapa orang teman, buat membunuh orang-orang yang dianggap masih setia terhadap raja sekarang yang sudah tua tidak berguna, termasuk suami kau, sedangkan terhadap kau, Pangeran Gin Lun masih berbelas kasihan dan menyimpan rindu. Kau masih akan diterima menjadi selir, kalau kau mau ikut berpihak dengan Pangeran Gin Lun, sebaliknya kalau kau teruskan kata Liu Giok Ing bagaikan menantang, sebab dilihatnya lelaki itu tidak meneruskan perkataannya, sementara itu di dalam hati, terlalu banyak yang Liu Giok Ing sedang pikirkan. Kalau kau menulak, maut adalah menjadi bagian kau. Tanda seru dan laki-laki itu menyudahi perkataannya, dengan menyertai serangannya yang berupa tikaman memakai golok. Cheng Hawe alia hiap Liu Giok Ing berkelit menghindar, tetapi serangan lelaki itu ternyata saling susul sebanyak, sebab dia sedang mengerahkan jurusin Leong Jip Hei atau naga sakti bermain di laut. Lelaki itu menganggap dia sudah melakukan penyerangan yang serba cepat, juga gerak serangannya yang saling susul amat gesit dan pesat, akan tetapi lawannya ternyata dapat bergerak gesit dan lincah, sebab Liu Giok Ing juga sedang mengerahkan ilmu Cho'an Hawe Ajiyao Siye menembus bunga, melibat pohon, suatu ilmu kelincahan tubuh. Dengan ilmu Cho'an Hawe Ajiyao Siye atau menembus bunga, melibat pohon yang mengutamakan kelincahan tubuh itu, Liu Giok Ing berhasil berkelit menghindar dari tiga serangan golok yang datang saling susul. Masih Liu Giok Ing belum mengeluarkan pedang Kutai Kiam yang tetap berada di dalam sarungnya, meskipun diketahuinya bahwa laki-laki lawannya sedang merasa penasaran, dan mengulang serang golok yang saling menyusul, kali ini dengan menggunakan jurus Lian Hoan Sem Chu atau tiga golok saling susul. Tetapi Liu Giok Ing berlaku cepat dan gesit mengandalkan kelincahan tubuhnya, sehingga berhasil lagi dia menghindar dari serangan golok yang datang saling susul, membikin laki-laki lawannya menjadi semakin penasaran bahkan sampai perdengarkan pekek suara marah, setelah itu laki-laki ini mengulang serangannya mengerahkan ilmu Kim Ki Cho Siok atau ayam mas mematuk gabah, disambung dengan serangan memakai gerak tipu Cho Yeu Hang Goan atau dari kiri kanan bertemu sumber, mengakibatkan goloknya menyambar seperti membabat dari arah sebelah kiri maupun dari arah sebelah kanan. Bagus seru Cheng Hawel alia hiap Liu Giok Ing yang untuk sekilas berhasil dibikin sibuk, sekaligus berhasil membangkitkan semangat tempurnya seperti 10 tahun yang lalu. Laki-laki yang tidak dikenal itu juga memperhebat serangannya, bahkan dan menyerang lagi secara berantai memakai goloknya, menggunakan jurus lian Goan Sem Ki atau tiga tikaman yang berantai. Akan tetapi Liu Giok Ing tetap melawan dengan mengerahkan ilmu Toan Hwe Aji Auxie yang mengutamakan kelincahan tubuhnya, masih belum mau dia menggunakan pedang kutai kiam yang terkena lampuh dan tajam, sampai dia merobah geraknya menggunakan ilmu Soan Hang Sinh Hoat atau gerakan angin puyuh, yang mengakibatkan gerak tubuhnya semakin bertambah gesit dan pesat, seolah-olah berada di sekitar lawan bahkan dua kali dia berhasil menendang pantat laki-laki lawannya, sempat membuat laki-laki itu berteriak mengaduh dan berteriak marah-marah. Sialan laki-laki itu berteriak marah. Duk kena dia pukulan jurus Pek Poh Sin Kun atau kepalan sakti seratus langkah. Terasa sakit muka laki-laki itu, sedangkan tubuhnya berputar tanpa dapat dia kendalikan. Sialan laki-laki itu berteriak kesakitan. Duk, duk dua kali duk-duk, bukan duduk, sebab dua-dua kepalan Liu Giok-ing bekerja, menghantam dengan jurus Tong Cu Chin Hiang atau kacung dewa bersembah yang habis sudah daya perlawanan laki-laki itu, dia rubuh terjengkang rebah celentang dan dia tewas tanpa dia mampu berteriak memaki ataupun menjerit kesakitan, sedangkan di bagian kepalanya membenam tiga butir senjata rahasia berbentuk bunga ceng HWA. Hampir-hampir Ceng HWA alia Hiap Liu Giok-ing yang berteriak kaget waktu dilihatnya senjata berbentuk bunga cinta itu yang membuat laki-laki itu tewas. Bukan dia yang melakukannya sebab dia memang tidak bermaksud membinasakan laki-laki itu yang hendak dia ajak bicara lagi, memaksa mencari keterangan. Ceng HWA alia Hiap Liu Giok-ing mengawasi arah sekelilingnya selagi dia setengah berlutut di dekat mafat laki-laki itu, meneliti dan mencari arah datangnya serangan gelap tadi, dan berhasil ga melihat adanya sesuatu bayangan hitam yang sedang lari menjauhkan diri dari tempat itu. Kurang ajar tanda seru Liu Giok-ing bersuara memaki, bergerak pesat menyusul, melupakan laki-laki bekas lawannya yang sudah tewas. Yakin Liu Giok-ing bahwa seseorang yang sedang dikejarnya itu memiliki ilmu yang begitu lebih tinggi daripada laki-laki itu yang sudah tewas, terbukti orang itu berhasil melepas serangan gelap tanpa dia mengetahui kehadiran orang itu yang umpatkan diri. Mengapa? Mengapa orang itu harus umpatkan diri? Mengapa orang itu bukan ikut bertempur? Terlalu pesat dan terlalu cepat lari orang yang dikejarnya itu, dan Liu Giok-ing semakin penasaran dan semakin mengerahkan ilmu pet-pou kansian atau delapan langkah mengejar dewa. Entah iblis, entah dewa, tetapi kali ini benar-benar Liu Giok-ing harus memeras tenaga buat melakukan pengejaran. Terus orang itu melarikan diri, terus Liu Giok-ing melakukan pengejaran, tanpa menghiraukan mereka sekarang sudah keluar dari pintu perbatasan kota raja di sebelah selatan dan masih Liu Giok-ing melakukan pengejaran meskipun sudah jauh dia meninggalkan kota raja. Sesaat setelah Cheng Hawe aliyah Yap Liu Giok-ing melakukan pengejaran terhadap seseorang yang melepas senjata berbentuk bunga cinta, maka di tempat bekas terjadinya pertempuran tadi, datang rombongan orang-orang yang naik kuda. Sebanyak 13 orang semuanya. Seorang laki-laki berpakaian seragam perwira tentara kerajaan, yang agaknya merupakan pimpinan dari rombongan itu, lompat turun dari kudanya dan mendekati mayat laki-laki yang pecundang Cheng Hawe aliyah Yap Liu Giok-ing. Dua orang laki-laki lain secara tiba-tiba muncul dari suatu sudut yang cukup jelas. Kedua laki-laki yang baru muncul ini tidak memakai pakaian seragam sebagai tentara kerajaan, tetapi mereka langsung mendekati perwira yang sedang meneliti mayat bekas pecundang Liyah Yap Liu Giok-ing Siye Chiang Kun, kami makong berdua mati yang siap memberikan laporan, kata salah seorang dari kedua laki-laki yang baru muncul itu, sambil dia memberi hormat secara militer kepada si perwira yang dia sebut Siye Chiang Kun, atau Panglima Siye, yang pangkatnya sebenarnya adalah Kapten. Kapten Siye atau Siye Chiang Kun yang nama lengkapnya Siye Pek Hang, ikut berdiri sehabis begitu tadi dia jongkok, dan ikut memberi hormat secara militer, setelah itu baru dia berkata, Jiye Wai Maheng, silahkan kalian bicara. Sesuai dengan perintah dan sesuai dengan rencana, kami berdua sudah menunggu di sini selagi Nye Chiang Kun berhasil membawa Liu Giok-ing ke tempat ini, sampai mereka berdua bertempur lalu kelihatan jelas Nye Chiang Kun terdesak bakal kalah, sedangkan kami lalu melepaskan serangan gelap memakai senjata yang berbentuk bunga cinta, sementara Liu Giok-ing mengejar Ruei Chiang Kun yang sengaja melarikan diri menuju kota San Hei Koan.